Halo kawan Rindu Satwa Leukata atau sebutan dari kura-kura hasil persilangan atau kawin silang dari Leopard Pardalis dan Sulkata Dari bentuk cangkangnya, Leukata memiliki cangkang yang tinggi Karena hasil dari perkawinan silang, yang mana termasuk susah dihasilkan Sehingga kura-kura Leukata ini bisa dibilang kura-kura yang cukup langka Sekilas, bentuk dari Leukata mirip dengan Univora Yang mana kura-kura Univora termasuk hewan yang tidak boleh dipelihara karena terancam punah Dibandingkan dengan induknya, Sulkata Tampak bahwa cangkang dari Leukata ini jauh lebih tinggi Namun, motif cangkang dari Leukata lebih ke arah Sulkata dibandingkan Leopard Pardalis Genetik dari Leopard Pardalis masih terlihat di bagian cangkang Di mana tampak titik-titik tipis dan juga garis hitam di cangkangnya Atau yang biasa disebut crowdline yang memiliki warna solid Pelatonya sekilas mirip dengan Sulkata Tetapi ada motif coklat mirip dengan Pardalis Kepalanya pun sekilas mirip dengan Sulkata Namun, masih terdapat tipis-tipis genetik dari Pardalis Tak hanya dari segi kepala Kakinya pun memiliki sisik Yang mirip dengan induknya Sulkata Karena Leukata adalah hybrid antara Pardalis dan Sulkata Yang notabene termasuk di Serturto atau Kura-Kura Gurun Maka perawatannya juga layaknya di Serturto Yang mana? Mereka harus berada di suhu yang tinggi Untuk makanannya pun juga sama seperti layaknya Kura-Kura Gurun lainnya Sayurannya sama, peletnya pun juga sama Untuk perkembangan serta ukurannya pun juga tidak pasti Kembali lagi, ini adalah Kura-Kura Hybrid Yang mana tergantung dari mana gen yang dominan yang dimilikinya Nah, bagaimana? Cantik bukan? Apakah kalian tertarik untuk memelihara Leukata? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah